alhamdulillah alhamdulillah tanaman Mas Samuel panen ya Mas Ya Allah berapa bulan ini paling 4 bulanan ya tanpa pupuk tapi ini ininya kalau sudah panjang bisa pertama lihat aja dulu dibuka dikit-dikit yang atasnya atas buka di gejangan dilepas dulu tangan dua dong taruh itu mainan bisa nggak kayaknya belum belum mana tahu jelasnya cuy ini iso-iso Oh belum enggak belum belum jadi jagung yaudah ditaruh aja dulu ya Allah hahaha sabar ya kak ya udah jangan jangan tarik dulu kasihan ini juga yang satu nya itu berbuah dua ya kak ya ini berbuah dua tapi enggak tahu jadi apa enggak terus ini berbuah satu sudah besar tapi belum ini aja yang besar apakah karena aku udah bilang kurang tinggi-tinggi ini so ini tapi ini sudah seperti anu ya jadi ini kita akan nanam rumput ini rumput buat makan kuda sama kambing tapi Mas Samuel namanya jagung ini ada tiga dulu kayaknya 64 ya kak ya 41 mati akhirnya tinggal tiga mayatnya tak ntaruh nih tengah-tengah satu dua tiga satu gitu Alhamdulillah Alhamdulillah yang penting sudah berbuah kapan panennya ya di sini di kebun ini kita ada banyak ya ada banyak varian ya ada pohon seri ada kelengkeng merah itu terus tuh durian ini juga durian di bawah durian itu ada apa itu namanya apa ini dek dondong terus di bagian tengah ini ada alpukat ini terus apa lagi kita ke sini ada mangga itu Mas Amal sedang bermain apa itu Mas oke jalan-jalan ke kebun ke kandang kuda ya dek ya kak ya oke baik masih di kebun kita akan lihat ini ada Matoa ada Matoa ada Matoa ada mangga lagi maka kecil ada pohon kelapa Matoa kita lihat Alhamdulillah Matoa sudah berbuah ini Matoa berbuah nih Masya Allah Alhamdulillah Masya Allah oke ini kalau kita bicara hidup di alam bebas kira-kira kurang lebih ya begini di alam bebas artinya apa Insya Allah dengan mobil seperti ini kita bisa bisa hidup nah ini ada leci ada leci nggak tahu kapan berbuah ya masih kecil oke oke rumputnya banyak siap untuk buat pakan ya Insya Allah Alhamdulillah ke sini ada kelengkeng mata lada Wow ada kelengkeng mata lada Alhamdulillah Oke kita coba dekati Matoa ya ini Matoanya ada Alhamdulillah berbuah walaupun belum tinggi ya mungkin ini sekitar dua meter setengah lah tingginya buahnya sudah banyak Alhamdulillah itu buah ini buah-buah Masya Allah Alhamdulillah Alhamdulillah kuji syukur kepada Allah ya Allah Alhamdulillah mana dik Maryam yang mana dik Maryam mana itu ya pegang Matoanya dik Matoa Matoa buahnya pegang ini ini buah nih hehehe ini buahnya pegang nah ini buahnya ini buah Matoa Matoa tapi belum mateng ya baik ayo kita ke kandang kuda kita ke kandang kuda bersama Mas Samuel oke ini yang Oh ini yang tadi ya kelengkengnya ini kelengkeng mata lada kalau yang di sana tadi kelengkeng merah yuk lanjut ke kandang kuda Hai kasama buat apa Kak bakar Hai Oke enggak bisa oke tuh kudanya nunggu lho Kak Hai kuda what are you doing kuda Hai kuda oh kudanya datang hehehe namanya bilgis ini bilgis sedang hamil 6 bulan lebih ya bilgis hehehe bilgis 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 Alhamdulillah hei bilgis sini bilgis hehehe 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 baik baik bilgis oke oke baik ini kita sharing sedikit tentang apa yang ada di sekitar kita ya eh ya kita konsepnya sederhana enggak muluk-muluk ya eh keinginan kita adalah bagaimana agar kita bisa merasakan hidup di alam bebas alam yang mana atas izin Allah dengan alam ini kita bisa eh apa namanya bisa menik men syukuri nikmat hidup ya tanpa tekanan tanpa tekanan tanpa takut kelaparan hehehe hehehe insyaallah begitu insyaallah baik saya Muhammad Qalibahimullah bersama anak-anak ini ada Mariam itu ada Kak Samuel sedang asik bermain api dan ini saya sendiri hehehe baik sampai jumpa di video berikutnya insyaallah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih